Intro Assalamualaikum Halo mams Halo semuanya Alhamdulillah kembali lagi di channel Tiara Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku Nah hari ini pun aku mau sharing kembali aktivitas aku di rumah Ini video adalah sambungan dari video sebelumnya ya bun Jadi setelah Abifat Tihah pergi kerja disini aku langsung beres-beres rumah Nah ini kan aku harus nganti sofa bed ya bun semalam di video sebelumnya warna coklat Jadi abis ini aku langsung nyapu dan gercep ngepel juga ya bun jadi selagi anak-anak udah pergi sekolah disini aku gampang sekali dan cepet banget ya bun bersihkan rumah Alhamdulillah Nah gimana nih bun kabarnya disana semoga dalam keadaan sehat selalu ya bahagia selalu lancar terus rezekinya amin amin ya Allah Aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku Terima kasih banyak ya bun untuk supportnya sampai sekarang dan buat kalian yang baru datang yang baru mampir Halo bunda dan semuanya Salam kenal ya bun dari aku Tiara Mama muda anak tiga rapat-rapat di kota Medan Semoga isi videoku bisa bermanfaat ya bun disini aku sharing kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang punya tiga anak rapat tepatnya di kontrakan tiga peta di kota Medan ya Salam kenal ya bun semuanya baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar Indonesia selamat menikmati masa apa nih bun hari ini yang simple-simple yang sederhana coba dulu komen di bawah ya mana tau bisa jadi inspirasi buat aku untuk di rumah soalnya kayaknya beberapa hari ini aku kayaknya masaknya simple aja ya bun soalnya stok kulkas sudah mulai menipis tapi sih aku tengok tadi di pasar atau di pajak ayam itu masih normal ya bun bahkan kemarin turun dua tiga sekarang naik dua lima ya sebenarnya sih masih normal kalau segitu harganya kayaknya kami nanti bakalan masaknya ayam terus ya kan karena itu paling murah ya kalau ikan dia kan masih tiga puluh ribuan ya bun ya nah kalau untuk akhir-akhir bulan ini paling kalau tanggal tua itu masaknya telur ya kan bun telur tempe tapi sih gak apa-apa yang penting masih bisa makan aja udah syukur banget ya oke alhamdulillah ini sudah selesai bun untuk bagian ruang tamu bagian depan lah ya bun khususnya bagian dapur yang belum aku beresin ya bun dan ini aku baru hidupkan kipas anginnya setelah selesai semuanya dan aku kembalikan karpetnya di ruang tamu nah ini banyak banget kan yang sampai komen di bawah sampai ke instagram juga banyak banget minta linknya ya bun linknya ada di bawah ya bun aku letak di description box di bawah judul untuk karpet minimalis ruang tamu aku ini ya buat kalian yang mau samaan bisa klik aja bisa kepoin ya bun sekalian kita cuci mata kan lihat di shopee alhamdulillah pagi ini sudah selesai bun pekerjaan aku sekitar jam setengah sembilan nah itu dia kan bun itu jam aku kecepatan banget ya bun 20 menit aku sampai merepet sama suami aku jangan banyak kali bi kecepatannya tuh bi cepatnya 20 menit ya bun entah 10 menit aja kadang nengok jam gitu cepet banget kan awak kerjaan jadi tuh buru-buru ya makanya ini alhamdulillah banget sekitar jam setengah sembilan udah selesai tinggal mandikan ada Zafira jadi kira-kira beginilah ya bun ruang tamu aku alhamdulillah cukup luas makanya kalau udah malam aku taruh kasur kecil disini ya disinilah tempat tidur umi abinya ya Allah karena gak ada kamar ya bun kamarnya cuma satu yaudahlah kamar satu itu kita kasihin tuh anak-anak aja ya bun karena kan anak kita rame ada tiga mau kemana kita nah selesai aku beres-beres dan mandikan adek Zafira aku bawa ada Zafira ke warung ya bun ngelangkahin dua gang nah inilah dia bun warung yang sering aku datangin pagi-pagi kadang subuh ya bun dia ini udah buka jam 6 ya bun dan lengkap banget udah kayak grosir ya bun yang punya ini ada sayuran semuanya dan sini ada ikan ada ayam ini juga masih ada udang jadi disini pun aku mau beli gula gula pasir aku udah habis di rumah ya bun dan juga sabun mandi ya aku mikir kok bisa cepet banget ya sabun mandi habis ya apa gak cukup ya biasanya kan cukup 4 batang ya bun aku beli dalam sebulan rupanya kalau aku teliti kemarin itu di awal bulan aku belinya yang model kecil ya bun sabun mandinya jadi lain kali kayaknya mungkin yang agak besar lah ya bun atau diperbanyak aja entah 5 atau 6 nah itu deh sabun mandinya aku mau cari yang merek H aja ya kan bun tapi gak ada katanya yang merek G aja bun jadi yaudahlah ya penting ada sabun di rumah ditemanin sama adik Zafira yang lucu banget Masya Allah tabarakallah adik Zafira gak lupa ya bun disini jajan juga nah ini dia yang aku pegang aku beli ikan teri juga lah ya bun untuk tambah-tambahan di rumah di rumah kan ada tempe ya jadi aku beli tambahannya ikan teri setengah on aja sekitar 4 ribu oke bun itu aja sih belanjaan aku ya beli sabun, gula kemudian telur lah ada 3 biji ya 3 goceng dan adik Zafira jajan oke lah ini kita mau pulang ya bun dan inilah dia bun gang kecilnya menuju dua gangnya bun ini aku kami kalau udah aku mau ke warung kesana kayak gini lah bun lewatnya kecil banget dalannya Masya Allah di dekat rumah aku gak ada jualan ini ya bun jualan sayuran jualan jajanan begini ada tapi bukanya siang pagi-pagi tuh belum ada yang buka ya bun pokoknya kalau mau syari ikan ayam sayuran lainnya harus ke pajak atau gak ke itu ya bun melangkai dua gang sana pokoknya ya nah ini dia aku udah sampai di rumah aku eh di kontrakan ya bun ini rumah orang kami numpang ya ini dia bun udah sampai aku langsung mandi karena pakai sabun baru ya gak ada sabun Masya Allah tinggal sedikit lagi ya bisa pulang cepat kali habis sabunnya aku perhatikan ya bun kayaknya nanti harus beli yang agak lebih lah ya entah lima atau enam ya kan bun kayaknya gak gak ini gak cocok kayaknya gak pas dalam sebulan itu empat batang ya bun ini dia gula pasir aku tinggal sedikit bunda makanya ini aku belikan gula pasirnya ini aku lanjutkan ketika jelang sore ya bun aktivitas aku kali ini jadi di kulkas kan ada wortel kemarin aku beli di tempat di busayur jadi mau bikin sop simple aja dan sambal tempe campur ikan teri pokoknya untuk kali ini simple banget dan sederhana banget lah bun masakan aku yang penting sih anak-anak suka suami suka kita pun bisa makan ya lanjut disini aku mau tumis dua bawang ini aku pakai panci kecil aja lah ya bun karena kan sopnya cuman gak terlalu banyak banget sih sedang ya jadi makanya pakai panci kecil aja disini aku kasih minyak sedikit dan aku tumis bawang merah bawang putihnya sampai benar-benar harum dan wangi ya muzyka ini mau aku tutup dulu ya bun sebentar untuk wortelnya karena kan dia masih keras ya aku tunggu lembut benar-benar lembut baru nanti aku tambahkan kol putihnya ya bun ini aku sambilan tumis sambal merah sambal merahnya aku kasih sedikit garam sama gula pasir yang agak banyak 2 sendok atau 3 sendok ya bun biar gak pedas banget karena kan ini sambal campur ya bun bakalan dimakan sama anak-anak juga oke bun ini udah mulai mendidih untuk sayurannya langsung aja disini aku tambahkan kol putihnya nah ini dia bun yang aku bilang tadi sop simple aja begini aja lah ya bun yang penting ada sayur dan kuah di rumah ya kan untuk sambalnya sambal tempe campur ikan teri itu belum aku tambahkan ya bun ikan teri sama tempenya karena aku tunggu sambalnya bener-bener dingin biar gak melempem untuk tempe dan ikan terinya ya untuk bumbu sopnya ini simple aja garam sama kaldu ayam udah gitu aja ya bun ini aku pokoknya untuk sambal ikan teri bener-bener sampai dingin dulu ya bun untuk sambal merahnya atau lagi hangat karena kalau dia masih panas dia nanti gampang ini bun gampang lembek gitu atau melempem gitu ikan terinya kalau udah dingin dia kan masih kering dan juga masih tetap gurih nah ini kan dia udah mulai dingin langsung aja disini aku campur sampai semuanya merata nah inilah ya bun kira-kira menu masakan kami di rumah yang sederhana banget alhamdulillah ketika masak kami hari ini sederhana banget tiba-tiba kami kedatangan ya ini ada yang punya rumah yang punya kontrakan aku ini lagi bikin amung-amung ya bun masak urap jadi dikasih urap lah kami alhamdulillah banget ya untuk tambah-tambahan menu di rumah ini dia bun urap sayur dikasih yang punya rumah nah ini dia jadi ini urapnya seperti biasa kan ada ikan asin tempe goreng sama telur rebusnya bun ditambah dengan menu aku yang ada di rumah sambal tempe sama sayur shop ini kita makannya rame-rame ya bun jadi kan lumayan banget ya bun ada tambahan menunya masya Allah makasih banyak ya Allah rasanya bersyukur banget ya bun ketika masak menu sederhana dan simple eh dapat rejeki ya tambahan dari Allah oke lah kayaknya sampai disini dulu ya bun video aku semoga bermanfaat ya insya Allah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih bermanfaat ya bye 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 Terima kasih.